Infeksi seluruh reproduksi adalah infeksi yang dapat menyerang pria maupun wanita. Infeksi ini terbagi atas 3 jenis, yang pertama infeksi menular seksual, infeksi endogenus, dan infeksi iatrogenik. Salah satu faktor resikonya, yaitu berganti-ganti pasangan atau melakukan seks bebas. Jadi penyebab utama infeksi adalah masuknya mikroorganisme lalu menyerang tubuh kita. Dan mikroorganisme tersebut adalah bakteri, virus, parasit, ataupun jamur. Pertama, mari kita lihat infeksi seluruh reproduksi yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama, selamidia, sebagian besar bersifat asimptomatik atau tanpa gejala. Gonori atau kencing nanda, biasanya akan mengeluarkan cairan yang berbau. Sifilis biasanya ditandai dengan adanya ulkus atau luka yang bulat seperti saryawan. Vaginosis ditandai dengan pengeluaran cairan berwarna putih, kabuan, dan berbau amis. Selanjutnya, yaitu infeksi seluruh reproduksi yang disebabkan oleh virus. Herpes terbagi dua, untuk tipe satu, itu menyerang mulut dan wajah, sedangkan tipe dua, menyerang organ genital dan anus. HIV adalah penyakit yang menyerang kekebalan tubuh seseorang, sedangkan AIDS adalah kumpulan dari gejala yang ditimbulkannya. Infeksi seluruh reproduksi yang disebabkan oleh parasit atau protozoa. Trikomuniasis ditandai dengan pengeluaran cairan yang banyak, bau, berbusta, gatal, dan sakit ketika buang air kecil. Infeksi seluruh reproduksi yang disebabkan oleh jamur. Kandidosis ditandai dengan ada nyaduh yang menggumpal, putih, dan ap. Jika merasakan gejala-gejala tersebut, sebaiknya periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Pemeriksaan yang dilakukan, yaitu pemeriksaan labor untuk mengetahui penyebab infeksi. Laksangan untuk memeriksakan diri dan konsumsi obat secara teratur sesuai petunjuk. Dan terapkan prinsip ABCDE untuk mencegah infeksi saluran reproduksi. Terima kasih telah menonton!